Jangan kan untuk gimmick publikasi karir, bahkan untuk hal-hal baik dan ibadah, Syahrini tetap bombastis dan fantastis. Demikianlah adanya Syahrini, Saban Ramadan biduan pop asal Bogor tak tanggung-tanggung dalam berbagi kebahagiaan dan rezeki. Puasa tahun ini, ia mengundang dan menyantuni tak kurang dari 2.500 anak yatim. Tapi yang selalu dikumpulkan selalu dibagi 2, karena tempatnya kan takutnya kayak waktu dulu 5.000 dikumpulkan, aduh kacau ya, jadinya ada yang pingsan, ada yang apa. Kesiannya dibagi 2 di awal puasa dan mengakhiri puasa ini mendekati Idul Fitri. Ini juga sama bentuknya, di awal puasa sama, di akhir puasa mendekati Idul Fitri juga sama. Dengan angka yang sama, ada donatur atau tidak, kami tetap melakukan itu. Alhamdulillah para donatur ya, apa namanya, tahun ini bertambah dan mereka juga pasti berbahagia semua bermanfaat untuk anak-anak yatim. Tak banyak pula yang mengetahui jika pemilik jargon-jargon leneh adalah ibu angkat dari ratusan anak yatim piatu yang tersebar di Bogor, Sukabumi hingga Cianjur. Dari dulu kan dimulai dari 200 orang, nambah 300, 400, 500, sampai terkumpul 5.000 orang, dan kita juga men-sortir betul-betul yang anak yatim dan du'afa gitu kan. Yang betul-betul memang orang yang butuh, orang yang memerlukan dan memang butuh bantuan kita. Nah itu aja, mamaku ini sudah survei ke semua lokasi, ke pemimpin-pemimpin anak yatim di berbagai lokasi di Bogor, Sukabumi, dan Cianjur. Mungkin era suka berderma pula yang membuat rezekinya selalu lancar, termasuk karir bernyanyi. Namun dibalik kesempurnaan karir dan pencapaian yang mengagumkan, selalu ada saja yang ia rasa kurang dan terlupakan. Karena jodoh saya hempas rumit lagi kemarin, sudah lah, dan bicara itu ya. Sudah yang sudah, biarkan sudah. Karena memang berbeda agama, aku tidak mau menukarkan akidah agama Tuhan untuk mencintai manusia. Sementara manusia itu tidak mau sujud dan tunduk terhadap aturan Allah. Akan saya hempas siapapun laki-lakinya. Of course, karena aku setelah album kelima, ini cita-cita di puncak karir kan sudah. Cita-cita menjadi penyanyi yang banyak karyanya sudah. Begitulah Syahrini. Setelah urusan jodoh, satu lagi yang mengganjal hatinya adalah niat berhijab yang belum juga kesampaian. Untuk penampilan baru itu, ia sudah ancang-ancang tahun 2018 nanti adalah waktu yang tepat untuk memulainya. Kepengennya jodoh menutup kaurat seperti ini, aku lebih nyaman begini. Aku lebih nyaman begini, tapi kontrakku sampai Januari 2000, eh sampai Februari 2018. Ada iklan juga nanti di India, nggak boleh pakai hijab. Inces pusing. Insya Allah, dah akan kontrak selesai, inces akan... Ah, insya Allah.